Seperti inilah kegiatan lomba azan dan ikomah yang dilaksanakan oleh keluarga besar SMPN Dwarantau dalam rangka memeriahkan hutnya yang ke-44 tahun 2023. Lomba azan dan ikomah yang dilaksanakan di salah satu ruang rapat sekolah setempat ini turut diikuti sebanyak 22 orang peserta yang terdiri dari pelajar SD dan MI di Kabupaten Tapin. Sementara terkait kriteria lomba sendiri, diantaranya dinilai dari segi susunan lapas azan maupun ikomah, makhrijul huruf, irama azan dan ikomah, serta adab dan penjiwaan ketika peserta membawakan azan maupun ikomah. Selain diharapkan menjadi nilai positif tersendiri bagi peserta lomba, kegiatan ini juga diharapkan mampu menarik minat para peserta, terutama dari kalangan SD maupun MI, untuk termotivasi melanjutkan pendidikan di SMPN Dwarantau untuk ke depannya. Kriteria penilaian ini tentunya untuk azan ini, yang pertama susunan dari lapas azan dan ikomah itu sendiri, agar supaya tidak terbulak-bulak dan dilapaskan dengan sempurna, terus ada mafrajul hurufnya, di samping itu ada juga irama atau bahasa kitanya lagunya, dan tidak dilupakan juga itu adalah adab dan penjiwaan ketika peserta membawakan azan dan ikomah. Untuk hadiah ini ada piala dari Juwara 1, 2, dan 3, dan insya Allah ada juga untuk piala harapan. Di samping itu, insya Allah dari SMPN Dwarantau ada juga memberikan piagam atau sertifikat. Harapan ke depannya tentunya ini, lomba ini adalah untuk menarik minat dari siswa SD, ME, dan juga yang sederajat agar menjadi daya tarik tersendiri, sehingga mereka mudah-mudahan kami harapkan menjadi peserta didik nantinya di SMPN Dwarantau ini.